Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB, usai ditemukannya kasus positif virus polio di Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu. Polio masuk kategori penyakit yang berbahaya, karena bisa menular bahkan menimbulkan kecacatan pada anak balita. Guna mencegah penularan penyakit polio, Pemerintah Desa Wanasa Balor Kecematan Talun Kabupaten Cirebon menggelar sub-pekan imunisasi nasional polio. Imunisasi yang digelar di posyandu antasari 1 dan 2 ini merupakan imunisasi polio putaran pertama. Imunisasi polio akan dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 10 April 2023 dengan sasaran anak kategori usia 0 sampai 59 bulan. Kewu Desa Wanasa Balor pun aktif mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan imunisasi polio. Pembelian vaksin polio biasanya mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya ibu yang mempunyai anak balita untuk berperan aktif mendukung program pemerintah di mana program pembelian vaksin polio ini untuk mencegah penyakit polio. Sementara bidan desa Wanasa Balor berharap balita yang diimunisasi bisa mencapai target dan tidak ada kasus polio yang terjadi di Wanasa Balor. Kalau total target dari pemerintah itu kan adalah 95 persen ya mas, tapi untuk total sasaran balita yang ada di Wanasa Balor itu sekitar 264 balita. Pemerintah desa juga mengingatkan kepada masyarakat terutama para ibu yang memiliki balita untuk segera melakukan imunisasi polio di posyandu terdekat. Lantaran penyakit polio tidak bisa diobati, melainkan hanya bisa dicegah.